Hai Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Channel opini politik yang akan menghangatkan suh politik di tanah air Dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax Batal tampar Samara, caleg santun demokrat berbalik tampar XBY, ex ketum dan putra mahkota demo Oleh Ahmad Maulana di seward.com Batal tampar mulut politikus muda PSI Samara Amani, caleg santun dari partai demokrat yang bernama Taufik Hidayat ini Justru seakan berbalik menampar SBY, ex ketua umum partai demokrat Anas Urbaningrum Dan putra mahkota partai demokrat, yang sekaligus juga putra bungsu SBY yaitu Edi Baskoro Yudhoyono alias Ibas Secara beramai-ramai sekaligus Jadi aktivis gak pernah, mudanya gak tau ada dimana tapi banyak bacot Kalau gue perempuan udah gue tampar mulutnya bolak-balik Taufik Hidayat etope rendusara Bila dilihat dari cuitan tersebut, Taufik Hidayat keblinger Karena seakan mempertanyakan ketidakjelasan dan ataupun ketiadaan kiprah organisasi Serta aktivis berpolitik Samara waktu masih muda Padahal jelas-jelas Samara yang sekarang pun masih sangat muda Lah masa iya Samara ABG atau Samara Balita sudah ditentu Taufik untuk harus setelah jelas Ada dimana kiprah organisasi serta prestasi politiknya Ngomong atau kentut Fik? Tak hanya itu, Taufik dengan semangatnya coba unjuk kegagahan Ingin membungkam kebebasan berbicara Serta berekspresi yang telah dijamin oleh undang-undang Melalui tindakan yang dapat digolongkan ke dalam kekerasan verbal Namun alih-alih terkesan gagah Taufik malah lebih terlihat sebagai preman tak berpendidikan Yang amat tidak pantas untuk terdaftar di DCT sebagai caleg Manuver gagahnya kian ambrol Ketika secara amat pengecut, Taufik langsung bersembunyi dalam gender Dan karena merasa sebagai laki-laki Maka Taufik urung menampar mulut Samara secara bolak-balik Padahal kelelakian Taufik dengan cara tersebut wajib dipertanyakan Karena telah pengecut bahkan sebelum menuliskan cuitan di Twitternya Lagi pula apa iya lelaki sejati itu adalah lelaki yang menampar mulut wanita secara bolak-balik? Benar-benar amat merendahkan derajat para lelaki Di seluruh jakat ini Atau memang seperti itu budaya para lelaki yang ada di Partai Demokrat? Jika memang benar alangkah nista dan mengerikannya menjadi lelaki di Partai Demokrat Lagi pula jika memang Taufik bukan seorang pengecut Dirinya telah diberi semacam solusi oleh akun Twitter At si boneka ayu yang disampaikan melalui kolom komen di cuitannya tersebut Lah kan lo sekarang juga bisa jadi perempuan Atasnya ganjil sabun, bibir pakai lipstick, tinggal itunya dilipet aja ke dalam Itu kalau ente beneran mau nampar at Samara DKI ya Dan yang terakhir tapi justru yang paling parah Dalam tweet tersebut Taufik sepertinya amat mengagung-agungkan status sebagai aktivis Yang jadi masalah Pernyataan tersebut justru akhirnya berbalik blunder dan menyerang para petinggi Partai Demokrat Tempat Taufik sang penampar mulut wanita itu bernaung Ambil contoh yang paling sederhana saja Kurang aktivis apa? Ex-ketua umum Anas Urbaningrum coba Lulusan Sarjana Ilmu Politik Unair Magister Sains Ilmu Politik UI Dan program dokter di UGM tersebut pernah jadi aktivis mahasiswa Yang bersinar di HMI hingga akhirnya diangkat menjadi ketua umum PBHMI Periode 1997-1999 Anas juga tercatat sebagai mahasiswa teladan dan lulusan terbaik Universitas Air Langga Tahun 2001-2005 Anas terpilih sebagai komisioner KPU Namun sebelum itu dia duduk sebagai tim persiapan pembentukan KPU Sekaligus anggota tim verifikasi Partai Politik Peserta pemilu atau tim 11 Pasca pemilu 2004 Anas masuk ke Partai Demokrat Pada periode 2009-2014 Anas menjadi anggota DPR sekaligus anggota fraksi Partai Demokrat Di tengah jalan Anas mengundurkan diri karena terpilih Sebagai ketua umum Partai Berlambang Mercy tersebut Mengalahkan Marzuki Ali dan Andi Malarangeng Tapi akhirnya Anas hancur gara-gara kasus korupsi hambalang Atau contoh sederhana yang lainnya lagi seperti Edibas Koro Yudayono alias Ibas misalnya Kepala Pengembangan Industri Derivatif Pertanian Kadin Indonesia Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat dan Olahraga Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri TNI dan Polri atau GMF KKPI Sekretaris Yayasan Majulis Dikir SBY Nurus Salam Ketua Departemen Kadirisasi DPP Partai Demokrat Anggota DPR RI Komisi 1 DPR RI 2009-2014 Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Atau Kadin Indonesia Bidang Promosi Internasional Pariwisata, Seni Budaya dan Olahraga Sekretaris Jenderal Partai Demokrat 2010-2015 Anggota DPR RI Komisi 10 DPR RI 2014-2019 Ketua Fraksi Partai Demokrat 2014-2019 Bila Taufik sedikit saja memiliki kecerdasan Dirinya Nisaya akan paham bahwa Ibas pun menjadi aktivis Mirip dengan Samara saat ini Yaitu dimulai setelah lulus kuliah Perbedaannya, hanyalah Ibas terjun ke dunia politik Saat SBY yang kebetulan adalah ayahnya Menjabat sebagai Ketua Majulis Tinggi Partai Demokrat Dan juga menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Apakah Ayah Samara adalah elit tertinggi di PSI? Atau apakah Ayah Samara Presiden Republik Indonesia? Dari jawaban pertanyaan di atas Sudah bisa menangkap poin utamanya apa belum? Ibas memang tak langsung hancur seperti Anas Urbaningrum Mantan Ketua Umum Partainya SBY tersebut Namun, namanya kerap disebut-sebut dalam banyak kasus swap dan korupsi negeri ini Terpidana kasus swap Wisma Atlet Muhammad Nazaruddin Termasuk salah satu yang mengumbar bakal membongkar permainan Ibas Dalam sejumlah proyek pemerintah Nazaruddin mengaku tahu Ibas kerap bermain proyek Ibas akan saya buka Pasti saya buka Nanti dijelaskan semua soal ini kepada penyidik Ibas tahu semua Ujar Nazaruddin Masih menurut Nazaruddin Duit proyek Ibas pernah dikumpulkan fraksi demokrat di DPR Ibas saat itu memegang kendali membagikan fulus kepada ketua-ketua fraksi saat itu mendukung angkat pajak Namun, Nazaruddin enggan menjelaskan duit itu Nazar hanya memberikan penjelasan uang diberikan buat membungkam para fraksi di DPR Supaya tidak mengajukan hak angkat terkait mafia pajak pada 2011 Bahkan lebih lanjut Nazaruddin menyatakan dalam proyek Alkes itu Anas juga terlibat Duitnya menurut dia mengalir buat dana kampanye capres SBY Proyek Udayana ini termasuk proyek Mas Anas Uangnya nanti diserahkan untuk biaya bantu pil pres SBY yang dibawa Anas Nanti dijelaskan semua Uang permai grup itu termasuk untuk pil pres Uang yang diserahkan dari permai, grup permai milik Nazaruddin Untuk kepentingan pil pres SBY berapa Melalui siapa Yang antar siapa Itu sudah saya kasih tahu Ada juga menteri yang terlibat Penegasan poin-poinnya seperti itu Imbuh Nazaruddin Tak hanya itu, nama IBAS juga tertulis dalam buku catatan hitam milik terdakwa kasus dugaan korupsi EKTP Setia Novanto atau Setnov Yang mengindikasikan keterlibatan IBAS dalam proyek yang merugikan negara hingga 2,3 triliun tersebut Dan kabarnya karena semua hal itulah akhirnya IBAS batal menjadi putra mahkota SBY di Partai Demokrat digantikan oleh AHY Yang juga menjadi aktivis dongkerakan SBY hingga bisa langsung mumbul ke puncak sebagai jajaran elit partai milik bapaknya tersebut Dari semua urayan tersebut di atas Cuitan santun calak Partai Santun Demokrat Taufik Hidayat yang batal tampar Samara tersebut Sebenarnya telah berbalik tampar SBY Ex-ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum Serta putra mahkota Demokrat IBAS SBY dengan Ahmad Jontor Hati-hati Fik, nanti disantuni sama SBY baru tahu rasa kamu Oke gimana menurut kalian? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati